Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yohanes Utusan Allah Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 2a dan 3 Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau Yang akan mempersiapkan jalan bagimu Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan baginya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Penginjil Markus mengutip kitab Yesaya Bahwa kedatangan Mesias yang dijanjikan akan didahului oleh seseorang Yang diutus untuk mempersiapkan kehadirannya Sosok yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis Yohanes anak Sakarya itu muncul Dari kesunyian padang gurun dan menyerukan ini Bertobatlah dan berilah dirimu di baptis Dan Allah akan mengampuni dosamu Sudah berabad-abad lamanya Yahweh Allah Israel mendampingi bangsa pilihan Tetapi selalu mengecewakannya Karena sikap dan perilaku mereka Yang tidak setia kepadanya Sekaranglah saatnya Mereka bertobat dan kembali menyembah Allah yang benar Kalau selama ini para utusan yang dikirim ke tengah-tengah mereka Tetapi sekarang Allah akan mengutus anaknya sendiri Tegas Yohanes kepada mereka Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Saudara-saudari terkasih Pada hari Minggu Advent kedua ini Gereja menampilkan tokoh yang mempersiapkan kedatangan Mesias Dia adalah Yohanes pembaptis Seruan Yohanes pembaptis itu disambut oleh orang-orang Yahudi Datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea Dan semua penduduk Yerusalem Dan sambil mengaku dosanya Mereka dibaptis di sungai Yordan Dengan menghadirkan tokoh penting Yaitu Nabi terakhir yang bernama Yohanes pembaptis ini Gereja kudus menarik umat yang datang ke rumah Tuhan Dan merayakan Eka Resti Untuk memiliki telinga dan hati yang terbuka Untuk seruan pertobatan Gereja dalam niturhi hari ini Menghadaki agar anggota umat Allah Membangun sikap tobat yang benar Untuk mempersiapkan kelahiran Yesus anak Maria Pada hari raya Natal yang mendatang Bukan saja di masa prapaskah Ketika mempersiapkan hari raya pasca Pada masa ini juga Umat Allah diminta Untuk berdamai dengan Allah Dan menerima sakramentobat Agar layak merayakan hari Natal Dengan hati yang suci Seruan pertobatan ini Mengingatkan kita untuk memelihara Hidup suci di hadapan Allah Yang datang untuk mengunjungi umatnya Saudara-saudari terkasih Rencana Allah untuk menyelamatkan umatnya Dan seluruh dunia Melibatkan sosok-sosok penting Seperti Maria yang menjadi bunda Yesus Yosef, ayah angkat Yesus Yang bertanggung jawab memelihara Menjaga dan memastikan anaknya itu Tumbuh dewasa Allah juga menetapkan seorang Nabi Yang memiliki semangat Nabi Elia Yang siap membela kepentingannya Dia adalah Yohanes Pembaptis Kepada Yohanes yang tampil Sebagai seorang Nabi Mereka bukan hanya mendengarkan Bahwa mereka harus bertobat Mereka juga bertanya Apa yang harus mereka lakukan Untuk mewujudkan pertobatan tersebut Yohanes berkata Barang siapa mempunyai dua halai baju Hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya Dan barang siapa mempunyai makanan Hendaklah ia berbuat juga demikian Lukas bab 3 ayat 11 Pembungut cukai dan orang berdosa Juga bertanya kepadanya Apa yang harus mereka lakukan Dan inilah kata Yohanes Jangan menagih lebih banyak Daripada yang telah ditentukan bagimu Lukas bab 3 ayat 13 Ada juga prajurit yang meminta arahannya Kepada mereka ia berkata Jangan merampas Dan jangan memeras Dan cukupkanlah dirimu Dengan gajimu Lukas bab 3 ayat 14 Contoh-contoh pertobatan ini Sampai hari ini Masih relevan Bahwa kita harus memiliki kepedulian Jangan kita hanya memperkaya diri Dengan memanfaatkan jabatan Jangan bertindak kasar Dan menggunakan kekuasaan Untuk memaksakan kehendak Yohanes mengingatkan kita Untuk bertobat Berubah dari cara hidup Yang tidak berkenan Di hadapan Allah Saudara saudari terkasih Pada hari minggu ini Gereja mengulang kembali Seruan Yohanes Pembaptis Agar kita menyucikan diri kita Bagi Allah Yang akan kita rayakan Pada hari Natal mendatang Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan baginya Himbauan ini masih berlaku untuk kita setiap hari Terkhusus pada masa Advent ini Melalui liturgi suci kita disapa oleh gereja Untuk menyadari akan pentingnya Yang pentingnya memelihara hidup suci Dengan bertobat dan mendengarkan firman Tuhan Serta hidup sesuai dengan perintah Dan kita adalah orang-orang yang mengalami apa yang dikatakannya Bahwa ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Pada saat ini Kita sedang diingatkan Bahwa kita adalah orang-orang Yang dicintai Allah Karena telah percaya kepada Yesus Dan telah dibaptis dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Kita juga telah berjanji Untuk menolak setan Dan tidak berkompromi dengan perbuatan-perbuatan Yang dilarang Allah Seruan ini harus kita maknai sebagai pengingat Bahwa kita sudah menerima Yesus Dan akan tetap percaya Dan mengandalkan Yesus Yang akan kita rayakan kelahirannya segera Apakah aku tergerak untuk membangun pertobatan Menyongsong kelahiran Tuhan Marilah kita berdoa Bapak yang maha baik Kami bersyukur telah diingatkan Untuk membangun hidup suci dan berkenan kepadamu Dengan bertobat dari dosa-dosa kami Bantulah kami untuk mewujudkannya Sebab dialah Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih